assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat datang di channel kita yang tadinya channel ini bernama Maman Adi channel dan hari ini kita akan berubah warna berubah wujud menjadi Maman channel production sebetulnya bukan berubah wujud sih teman-teman ya ini channel lama tapi dengan wajah baru teman-teman nah teman-teman mungkin dulu-dulu juga udah sering ya artis-artis di panggung sering nyebut Maman channel production dan hari ini Alhamdulillah mimin baru bisa memperbaharunya teman-teman dan hari ini pula admin baru bisa menyapa teman-teman setelah beberapa hari kemarin admin sempat menghilang dan admin bersyukur sekali Alhamdulillah admin bisa bersuai lagi bisa berbicara lagi di depan teman-teman walaupun sekarang cuma suaranya saja Insyaallah besok-besok mimin akan tunjukkan kembali muka mimin teman-teman oke teman-teman selamat datang di nama baru yaitu Maman channel production sekarang kita bahas pertamian teman-teman nah teman-teman untuk yang pertama nih Maman channel production kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyuburkan tanah nah teman-teman kita melihat di hutan saja teman-teman di hutan itu tanahnya tentu subur nah teman-teman mungkin kita bertanya kenapa di hutan itu subur ini ada beberapa faktor teman-teman nah teman-teman ilmunya dikupas sekarang atau nanti nih teman-teman teman-teman sekarang apa nanti ya sekarang aja deh oke teman-teman kita akan bahas bagaimana proses hutan itu menjadi subur seperti yang kita tahu teman-teman di hutan itu tidak dipupuk tapi tanahnya subur nah faktor apa yang menyebabkan tanah itu subur yang pertama tentunya faktor air karena sesubur apapun tanah kalau hujan tidak ada kalau tidak ada air maka kesuburan itu omong kosong faktor beberapa lagi selain air ada lagi teman-teman yaitu faktor fisik teman-teman untuk faktor fisik ini bisa kita lihat kenyataannya di alam ketika ada tanah yang baru saja digali itu fisiknya tentu tanah itu akan gersang akan bantap akan keras tapi lama kelamaan di tanah keras dan gersang itu akan menjadi subuh itu apa yang menyebabkannya nah dari sini kita melihat tanah yang keras tadi itu sering ditimpa hujan dari fisiknya inilah yang tadinya keras karena sering hujan maka tanah ini lama-lama akan menjadi subur dari sisi biologi teman-teman kenapa di hutan itu subur karena di hutan itu banyak sekali pengurai-pengurai baik itu mikroba ataupun hewan-hewan tanah yang mengurai bahan organik menjadi pupuk secara alami nah teman-teman dari paparan admin ini mungkin teman-teman berpikir bagaimana caranya tanah kita agar seperti hutan meskipun tanah kita bekas galian yang keras dan bantap nah teman-teman pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman bagaimana caranya agar tanah kita menjadi subur dan gembur teman-teman nah teman-teman untuk yang pertama kita bahas dari air dulu artinya kalau kita menginginkan tanah yang subur berarti kita membutuhkan air baik itu airnya beli ataupun gratis maksud beli disini kita membutuhkan modal untuk mendatangkan air dari sumber air ke lahan pertanian kita itu faktor yang pertama teman-teman nah teman-teman kenapa faktor pertama harus ada air karena bisa kita lihat teman-teman ketika kemarau tanah gersang ya apalagi di sawah teman-teman itu sering sampai belah-belah tapi setelah ada hujan maka tanah itu akan menjadi subur setelah adanya air teman-teman dan tentu saja mikroba dan juga hewan-hewan tanah akan riang gembira sehingga rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan pun tumbuh ketika ada air nah jadi faktor pertama untuk menyeburkan tanah yaitu yang kita butuhkan adalah air untuk yang selanjutnya kita membahas faktor biologi teman-teman nah faktor biologi ini juga sering juga bertentangan dengan paham-paham yang lainnya misalnya bagaimana caranya tanah yang gersang agar subur nah dari sisi biologi berarti kita harus melengkapi sifat biologinya yang mana sifat biologi ini ini juga sangat dibutuhkan perlu adanya makhluk hidup di tanah itu yang kita tahu yaitu mikroorganisme dan juga binatang-binatang tanah seperti cacing dan hewan pengurai lainnya nah teman-teman dari sisi biologis ini kita juga harus bisa menempatkan mikroba agar mereka mau mengurai bahan organik menjadi pupuk teman-teman nah selain dari sisi biologis masih ada lagi yaitu dari sisi fisika teman-teman ataupun fisik tanah nah teman-teman seperti yang admin singgung tadi di atas yaitu tanah akan subur apabila ada air nah setelah ada air ada hujan maka tanah itu akan terurai dengan sendirinya karena dengan adanya mikroorganisme yang diundang oleh air nah setelah itu tanah yang gersang tadi setelah adanya air adanya mikroba dan terbentuklah tanah baru nantinya yang kita sebut sebagai tanah umum nah teman-teman untuk menyemburkan tanah kita sudah temukan tadi kuncinya yaitu yang pertama harus ada air yang kedua sifat fisiknya harus kembur yang ketiga sifat biologinya yaitu harus ada mikroba ataupun hewan pengurai yang ada di tanah nah apakah sudah selesai setelah tiga itu belum teman-teman masih ada satu lagi yaitu dari sifat kimianya maksudnya unsur hara yang di tanah itu harus terpenuhi tercukupi baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro pastinya teman-teman sudah tahu apa itu yang makro apa itu yang mikro teman-teman yang makro misalnya nitrogen pospat dan kalium dan juga unsur makro yaitu kalsium nah teman-teman dari sini ada empat kunci untuk menyemburkan tanah yang bisa kita usahakan sempannya yang pertama kita mesti adakan air pada lahan kita bagaimanapun caranya dan yang kedua kita harus perbaiki sifat fisiknya yang tadinya keras bantat menjadi gembur misalkan dicangkul atau dibajak atau dengan traktor yang sudah modern untuk yang selanjutnya kita juga harus meminta bantuan kepada mikroba ataupun hewan tanah agar mengurai tanah kita untuk ilmu-ilmu ini kita mesti tambahkan bahan organik ataupun pupuk organik cair agar mikroba bertambah di lahan kita untuk yang selanjutnya tentunya dari kimianya juga perlu kita tambahkan misalnya unsur nitrogen bagian kita tambahkan pospat kita tambahkan kalium kita tambahkan dan juga kalsium kita tambahkan itu mesti kita pikirkan teman-teman agar tanah kita menjadi subur nah teman-teman setelah empat faktor ini kita dapatkan kita perlu satu lagi yaitu pelindung dari mikrobat tersebut agar mereka betah di tanah kita mungkin teman-teman bertanya apa itu pelindungnya salah satunya yang kita tahu yaitu mulsa teman-teman nah penggunaan mulsa ini menurut mimin sangat penting teman-teman karena dengan adanya mulsa kita banyak sekali mendapatkan keuntungan dari musa tersebut yang pertama rumput tidak terlalu banyak yang kedua mikroba atau jasa ternik yang ada pada tanah kita akan lebih terlindungi untuk yang ketiga keuntungan mulsa yaitu menurut mimin air lebih bertahan lama di bedeng dan keuntungan mulsa yang lainnya yaitu unsur hara tidak menguap ke udara ataupun tidak terbuang oleh air hujan karena ditutupin dengan musa tapi untuk musa ini tidak harus menggunakan musa plastik jadi jangan dikira ingin memaksa teman-teman untuk membeli musa plastik ini bisa menggunakan musa lain yaitu musa alternatif salah satunya dengan musa organik yaitu misalnya kita menggunakan daunan ataupun rumputan yang bisa kita gunakan menjadi musa alternatif untuk melindungi tanah melindungi mikroba dan juga melindungi air agar tidak cepat menguap nah teman-teman pengalaman ini sudah admin aplikasikan waktu itu kita menanam tomat menanam cabai dan juga menanam timung dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan walaupun awalnya tanah itu gersang tanah itu keras tapi setelah kita perbaiki sifat fisiknya sifat biologinya sifat kimianya sehingga tanah keras dan bantak pun menjadi subur nah teman-teman video ini admin bagikan ke teman-teman agar teman-teman juga merasakan bagaimana caranya dari tanah gersang menjadi subur tentunya itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri dan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai pengelola tanah oke teman-teman seperti ini saja saya belum ini admin berbagi ke teman-teman semua dalam proses menjuburkan tanah saksikan untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya di nama channel production tentunya adun akhiri dan berhenti berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau